Siapa yang cocok, tepat, untuk gunakan Tribelio? Oke, guys. Pertanyaan ini, Tribelio itu dibuat untuk siapa sih? Itu banyak yang nanya sih sebenarnya kemarin. Jadi, video ini saya buat karena ingin menjelaskan sebenarnya siapa yang cocok, tepat, untuk gunakan Tribelio ketika membangun Tribelio. Asumsi saya, dan tim, adalah ya, kalau orang mau bangun bisnis online, ya harusnya pakai Tribelio. Jadi, bangun bisnis online bermaksud kayak membangun apapun di dunia online dan menghasilkan income di dunia online harusnya pakai Tribelio. Harusnya. Well, setelah kita jalan 1,5 tahun, 2 tahun, kita akhirnya melihat data. Ada orang-orang yang sangat sukses pakai Tribelio. Menghasilkan 1,5 miliar. Sekali lagi ada itu, Silver Circle Award yang kita berikan kepada chief yang menghasilkan 1,5 miliar menggunakan Tribelio. Tapi ada orang-orang yang ternyata kok nggak berhasil ya pakai Tribelio. Jadi, siapa tepatnya orang yang cocok untuk menggunakan Tribelio? Jadi, Tribelio ini buat untuk siapa? Oke. Highlight nomor satu terbesar. Oke. Target market kita sebenarnya adalah content creator. Tunggu dulu, tunggu dulu. Content creator. Jadi, gini. Kenapa content creator? Content creator saat ini memanfaatkan platform-platform di luar sana. Oke. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Macem-macem. Oke. Problemnya satu. Follower Anda bukan milik Anda. Ya. Jadi, kalau saya punya followers di YouTube misalnya, hampir 300 ribu kayak begini, saya tidak bisa mengakses data Anda. Saya nggak bisa nyirimin promosi. Saya nggak bisa bilang kayak, Hey guys, saya punya kaos baru, chief, atau apapun itu. Dan saya pengen kasih ke Anda nih misalnya gitu kan. Saya pengen jual ke Anda gitu. Nggak bisa. Ya, saya cuma bisa posting. Ya, saya bisa posting. Tapi apakah 300 ribu akan lihat? Jawabannya adalah enggak. Terus gimana? Usaha apa lagi? Nggak ada usaha apa lagi. Nggak bisa. Di Instagram saya punya 229 ribu followers. Mungkin follower pertama saya udah nggak ngeliat saya lagi. Mungkin udah lupa siapa Denny Satoso. Yang ngeliat adalah ya yang engage dengan saya 90 hari terakhir. Ketika saya mau mengiklankan di Instagram saya, ke follower saya sendiri aja. Nggak bisa. Hanya bisa 90 hari terakhir engage dengan konten saya. Like, comment, and share. Nah, padahal di kepala saya, kalau saya udah selama ini membangun audiens saya, di mana harusnya ada 229 ribu followers. Kalau saya mau jualan sesuatu ke mereka, yang relevan, of course. Ya, saya pengen bisa mengakses mereka semua. Bahkan kalau perlu, boleh deh saya bayar Facebook, saya bayar kamu deh, saya bayar Instagram deh, buat mengakses audiens saya. Tetap nggak bisa. Yang bisa adalah hanya orang-orang yang berinteraksi dengan Anda 90 hari terakhir. Itu yang bisa ditarget di Facebook Ads, Instagram Ads. Tapi yang saya udah bikin Instagram dari awal, kayak dari tahun, I don't know, saya lupa 2011, 2012, maybe less than that, 2010 maybe, saya lupa. Tapi orang-orang yang follow saya di 2010, saya udah nggak bisa akses lagi. Jadi kelihatannya angkanya 229 ribu. Tetapi yang sebenarnya memiliki hubungan dengan saya, maybe cuma kayak, maybe 5 ribu, 10 ribu, I think, saya nggak tahu angkanya tepatnya. Tapi tiap orang beda-beda. Tapi itulah yang terjadi. Jadi follower Anda bukan milik Anda. Nah yang lebih parah lagi adalah, algoritma berubah-berubah terus. Hari ini Instagram punya reels. Anda dipaksa ngikutin. Kalau Anda nggak biasa bikin reels, Anda cuma biasa ngedesain karusel atau Anda ngedesain grafis biasa, terus dipaksa bikin reels, ya agak challenging. Harus bikin video, harus ngomong, harus tampil, dan sebagainya. Kalau nggak, reach-nya akan turun. Karena dia memaksa untuk bikin reels. Ya algoritma berubah-ubah. Tiba-tiba, view-nya gede. Tiba-tiba view-nya ngedrop. Kalau kebetulan itu bisnis, dan kebetulan kena view ngedrop, bubar kan? Berarti om set juga ikut ngedrop. Nah kalau ngedrop sendirian, it's okay. Ya kan? It's okay. But the problem adalah, kalau misalkan Anda punya keluarga, Anda punya anak, dan hidup Anda, as a content creator, tergantung di sana, maka ngedrop itu artinya, Anda harus mengencangkan ikat pinggang buat keluarga. That's quite challenging. Jadi yang pertama adalah followers bukan milik Anda, yang kedua adalah algoritma platform berubah-ubah. Nah kemudian, YouTube, Anda bisa pakai AdSense. Yes, ada orang-orang yang AdSense-nya gila banget, ratusan juta sampai miliaran. Yes, saya menghasilkan miliaran, even lebih dari 10 miliar dari YouTube saya, but bukan AdSense. Tapi dari hal-hal yang saya ceritakan, saya ada kelas, saya ada produk, saya ada bonel, saya ada macam-macam, itulah yang menghasilkan buat saya. But AdSense itu sendiri, it's quite small. Ya itu bisa sih, bisa sih, tapi tidak, kalau Anda melihat kayak, oh ada Atta Halilintar, ada Denny Kogusier, dan yang lain-lain, itu anomali guys. Mereka udah kerja kayak puluhan tahun, Denny Kogusier udah kayak dari tahun berapa itu di TV, everyone knows him. Sementara kalau Anda baru dari nol, nggak punya network, nggak punya personal branding, nggak punya apa-apa, maka membangun itu butuh bertahun-tahun juga. Saya bikin YouTube saya juga bertahun-tahun juga. Ya kan? Jadi, oke, so Tribelio, ketika Anda tidak memiliki, ketika Anda tidak memiliki akses ke database Anda di platform-platform social media, di Tribelio adalah ketika orang join di tribe Anda, maka itu menjadi database Anda. Anda bisa mengirimkan push notifikasi, Anda bisa mengirimkan email broadcast, sehingga mau nggak mau mereka pasti melihat. Oke, let's say, Dan sekarang orang nggak buka email lagi, which is, ya, maybe, tapi Tribelio memadukan fitur social media dengan email. Nggak buka email, at least buka social medianya. But then, tapi kalau orang nggak buka social media dan nggak buka email, gimana? It's always ada orang yang skeptis kayak begitu. Yes, tapi, teman-teman, ketika Anda memiliki email mereka, Anda bisa mengupload database email ini ke Facebook, menjadi Facebook custom audience dengan data source email. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa mengiklankan orang-orang pemilih email tersebut, melalui channel-channel Facebook. Anda bisa beriklan di Facebook, Anda bisa beriklan di Instagram, which is amazing banget. Tapi dan kalau orang juga nggak pakai Instagram, nggak pakai Facebook, yaudah lah, bukan market Anda, nggak usah dipusingin. Ya, itu ada beberapa pasti yang kayak begitu. Emailnya berbeda lah, nggak buka Facebook lagi, nggak buka Instagram, whatever guys, kalau kayak begitu ya sudah, bukan target market Anda. But most people, kalau nggak buka email, ya buka Tribelio, kalau nggak buka Tribelio, pasti akan buka Instagram, atau buka Facebook, atau buka YouTube. Anda bisa meng-sinkroniskan itu. At least, teman-teman, kuncinya di sini adalah, Anda punya database yang bisa Anda manfaatkan, baik itu iklan, maupun di broadcast, atau apapun itu. Bentuknya. Oke. Nah, kemudian naikin income, simple sebenarnya. Ya, Anda kalau edukasi, Anda broadcast email, Anda edukasi mereka, akhirnya mereka jadi pengen beli produk Anda. Simple. Maksud Anda nggak naik. Cara saya jualan dari dulu, ya begitu. Mau pakai, mau di Bonnells, mau di suplemen saya, mau di, saya jualan properti, emang pakai ngiklan? Enggak. Saya jualan properti 10 miliar, nggak pakai ngiklan, nggak pakai Facebook, nggak pakai Instagram, apalagi TikTok. Saya pakainya email broadcast doang, dapat 10 miliar semalam. Jadi bisa. Still bisa. Ya, itu naikin income. Jadi, AdSense is okay. Saya bukan against AdSense, sekali lagi, bukan benar-salah. Tetapi, kenapa tidak? Kalau kita bisa memiliki beberapa income stream. AdSense jalan, dari email broadcast, dari semuanya tetap jalan, semuanya jalan. Which is good, kan? Punya banyak kayak begitu. Kenapa? Harus satu aja, gitu. Why not? Banyak, gitu. Nah, kemudian yang menarik lagi, teman-teman. Yang menarik lagi, nih, di Tribelio, kita punya fitur yang cukup menarik, yaitu adalah paid tribe dan paid topic. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, Anda bisa membuat sebuah komunitas, di mana ketika orang mau join ke komunitas Anda tersebut, dia harus bayar dulu. Itu fitur itu sudah ada di dalam Tribelio, namanya paid tribe. Anda tinggal download aplikasi Tribelio, Anda lihat, masuk ke menu tribe di bawah, Anda klik, Anda scroll ke bawah, kalau Anda masih baru, Anda bisa lihat di situ, create tribe. Oke. So, dari create tribe, Anda bisa memilih tipe tribe. Tipenya bisa menjadi paid tribe. Apa paid tribe itu? Paid tribe itu artinya, kalau orang mau join ke tribe Anda, atau ke grup Anda, mereka harus bayar dulu. Which is amazing banget. Anda nggak bisa melakukan ini dengan Facebook group, Anda nggak bisa melakukan ini dengan WA group, apalagi dengan Telegram group. Nggak ada fitur ini. Jadi, ini membuat Anda bisa menjual, kalau Anda memiliki konten eksklusif, sehingga orang yang mau join ke tempat Anda, harus bayar dulu. Let's say yang dipakai, terutama yang dipakai banget adalah, kalau Anda punya komunitas trading. Biasanya ada komunitas trading, dengan eksklusif konten, seperti signal, ini beli, ini jual, karena signal itu menghasilkan, maka mereka ngecharge. Ngecharge. Biasanya yang digunakan adalah, ya grup WA, atau grup Telegram, atau apapun itu ya, tapi dengan cara sangat manual banget, kayak satu-satu ditanya, ini udah transfer belum, ngecek, dan sebagainya. Dengan Tribelio, it's all instant. Guys, tinggal Anda bikin set tribe-nya, ajak orang join, begitu mereka masuk, Tribelio akan menawari mereka. Pop up begitu, yang menunjukkan, ini grupnya tentang ini, 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 di bawah adalah, ada tombol, klik di sini untuk membayar. Langsung menu pembayarannya, semua ready di situ. Nah, kalau Anda mau bikin yang lebih fleksibel, misalnya, Anda membuat sebuah tribe yang gratis, tetapi ada satu topik di dalamnya, ada satu diskusi di dalamnya, yang eksklusif, Anda juga bisa menggunakan fitur, namanya paid topics. Jadi orang join gratis, biarkan mereka enjoy di dalam, melihat, apakah ini cocok dengan mereka atau enggak. Nah, kemudian, membership atau konten yang lebih eksklusif, Anda bisa letakkan itu di dalam, yang namanya subtopik, atau topics ya, namanya paid topics. Sama juga, ketika mereka klik, paid topics tersebut, akan muncul penjelasan ini, topik apa, dan bayar di bawah. Diklik, mereka langsung ada, menu pembayaran. Langsung mereka bayar, mereka join. Which is amazing banget, kalau Anda memiliki struktur dari, beberapa topik yang eksklusif, misalnya. Alright. So, ini, ini menarik banget. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Dan, kalau saya bukan, content creator, saya cuma punya bisnis, kayak saya bone nails gitu, saya punya bisnis skincare, saya punya bisnis lain lah, dan sebagainya, saya bukan content creator. Terus gimana pakai Tribelio? Yes, Anda tetap bisa. Tribelio, sebenarnya gini, kalau Anda mau jualan online, mau nggak mau, Anda mesti jadi content creator. Sekali lagi, teman-teman, content creator, bukan berarti kayak saya, yang harus muncul di depan kamera, seperti ini. Tetapi, content creator adalah, Anda harus, nge-post content. Sekarang lihat deh, Anda mau jualan di Instagram pun, Anda harus, nge-post content kan? Anda mesti nge-post something. Every day, paling nggak Anda nge-post, nge-post story. Apapun itu. Meskipun Anda nggak muncul, muka Anda nggak muncul, but yes, Anda tetap adalah content creator. Content guys, bukan personal branding. Kita nggak ngomongin personal branding. Event saya juga nggak muncul di bawah atas kok. Don't worry. Oke, yang penting adalah content creator. Nah, karena Tribelio untuk content creator, maka kalau bisnis Anda menggunakan content untuk menjual produk, still works. Karena di Tribelio, ada orang-orang yang jualan, bahkan jualan skincare, jualan dokter aja, jualan obatnya, konsultasi, dan sebagainya, itu bisa melalui Tribelio juga. So, why not? Ya, jadi, as long as Anda bisnisman yang menggunakan content, itu bisa. Tapi kalau bisnisman yang tidak menggunakan content, artinya nggak masuk digital, ya, agak kurang cocok. Tribelio nggak cocok buat mereka. Ya, apa buat Anda yang dirana itu. Nah, gunanya apa kalau bisnis owner? Ya, Anda tetap bisa mengedukasi audiens Anda, kan? Bikin content dan sebagainya, kan mengedukasi audiens Anda. Audiens Anda akan bisa memiliki group support, nanya kepada Anda di situ. Nah, kemudian Anda bisa melakukan upsell product juga. Anda akan sharing tentang product A, product B, product C, dan sebagainya, sementara banyak orang langsung bisa lihat. Ini just amazing, kan? Anda bisa broadcast email juga, melakukan yang saya tadi bilang, iklan di Instagram, untuk produk Anda. itu bisa dilakukan dengan Monel's. Dan yang menarik adalah, saya tadi baru bilang, dengan Tribelio maksudnya. Dan yang menarik adalah, ini, yang terakhir adalah social proof. Oke, social proof. Ada satu dokter kulit di Tribelio, ketika dia, ada satu pasien dia, yang akhirnya cerita, bahwa setelah menggunakan obat jerawat dia, itu lima hari kempes. Dia cerita, saya pikir, langsung dok, ternyata botol waktu hampir seminggu, setelah itu baru kempes. Sekarang ini, dia ngasih foto before and afternya. Otomatis teman-teman, orang-orang di situ, member lain, yang melihat, itu udah automatically beli, kalau mereka memiliki problem yang sama, yaitu jerawat. Otomatis beli, karena udah terbukti kan, langsung testimonial live, social proof-nya langsung dapat. Nah, itu yang Anda bisa dapatkan di Tribelio. Kalau Anda harus ngiklan-ngiklan terus, itu budgetnya tinggi. Tetapi dengan adanya komunitas, dan habis itu ada social proof seperti itu, itu menekan biaya marketing. Sehingga harusnya biaya marketing Anda turun, value atau omset Anda akan naik. Karena orang melihat dari langsung. Nggak lagi mereka bilang bahwa, ya kan lu yang di jualan, lu bikin testimonial fake lah, di photoshop lah, apapun itu, kemudian di posting, ya semua juga bisa. Tapi kalau di Tribelio kan, itu bener-bener kayak orang random aja, ada fotonya semuanya. which is itu yang jadi social proof yang quite good, I think. Ya jadi, Tribelio sekali lagi, teman-teman sebelum saya akhiri, Tribelio dibuat untuk Anda content creator, yang ingin mendapatkan income lebih, yang pengen mengoptimasi bisnis digital Anda. Di Tribelio ada forum diskusi, ada email broadcast, kemudian ada toko online juga. Sehingga kalau Anda pengen jualan di dalam situ, juga bisa. So hopefully dari video ini Anda mulai memahami, Anda mulai explore, Anda mulai download Tribelio di Google Play Store, di iOS App Store, ya Apple App Store, Anda tinggal download aja, it's free, Anda explore aja gimana, kemudian kalau Anda belum paham, Anda bisa join ke komunitas saya, namanya Trap Hackers, di sana Anda bisa posting pertanyaan, Anda mau nanya gimana cara menggunakan Tribelio, kita semua setiap hari di sini, perusahaan semaksimal mungkin, untuk membantu Anda, untuk bikin video-video edukasi, bagaimana cara menggunakan Tribelio, supaya Anda bisa menggunakannya dengan lebih optimal, dan akhirnya menghasilkan income buat bisnis online Anda. Alright guys, thank you so much for watching this video, see you in next one. Bye-bye. sub indo by broth3rmax